Kita semua tahu bahwa Israel adalah negara yang luar biasa. Namun, jika diserahkan kepada beberapa orang, Israel bisa saja musnah dari muka bumi. Fakta bahwa Israel masih ada hingga saat ini bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga merupakan komitmen dari banyak orang dan wanita yang berdedikasi dalam pasukan Israel, yang telah menumpahkan darah dan keringat untuk menjaga negara ini. Video ini didedikasikan untuk mereka. Saya persembahkan kepada Anda beberapa tentara Israel yang paling berbahaya, khususnya dalam hal memerangi terorisme. Salah satu unit yang menonjol adalah YAMAM, Unit Kontra Terorisme Nasional Israel yang didirikan pada tahun 1974 setelah pembantaian M.A. Alot. Unit ini diciptakan untuk mengembangkan dan mempraktikan taktik pertempuran jarak dekat untuk operasi kontra terorisme dan penyelamatan sandera. Dengan perwira yang sangat terlatih dan peralatan canggih, YAMAM telah menjadi identik dengan rasa takut dan hormat di dunia kontra terorisme. Untuk memahami mengapa YAMAM dianggap sebagai salah satu pasukan Israel yang paling berbahaya, kita perlu mempelajari pelatihan dan persiapan intensif yang dilakukan para anggotanya sejak bergabung dengan unit tersebut. Pria dan wanita pemberani ini didorong hingga batas kemampuan mereka, baik secara fisik maupun mental. Program pelatihan mental YAMAM terkenal dengan ketelitian dan intensitasnya. Pelatihan dimulai dengan proses seleksi yang sangat melelahkan, di mana hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih untuk bergabung dalam barisan unit elit ini. Para kandidat menjalani serangkaian tes fisik dan psikologis untuk menilai kesesuaian mereka untuk tugas-tugas berat yang terbentang di depan. Setelah para perwira terpilih, mereka memulai perjalanan yang akan menguji ketahanan, daya juang, dan keterampilan taktis mereka. Kurikulum pelatihan mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk keahlian menembak, pertarungan tangan kosong, mengemudi taktis, dan pengumpulan intelijen. Setiap perwira dilatih untuk menjadi spesialis di bidangnya, mengasah keterampilan mereka hingga kesempurnaan. Salah satu aspek kunci dari pelatihan Yamam adalah fokusnya pada taktik pertempuran jarak dekat. Petugas diajari cara menafigasi ruang terbatas, seperti bangunan dan kendaraan, dengan presisi dan kecepatan. Mereka berlatih teknik pembersihan ruangan, skenario penyelamatan, dan penggerbekan ofensif untuk memastikan mereka siap menghadapi situasi apapun yang mungkin mereka hadapi di lapangan. Untuk mensimulasikan skenario kehidupan nyata, Yamam telah membangun fasilitas pelatihan canggih yang mereplikasi berbagai lingkungan perkotaan. Ini memungkinkan petugas untuk berlatih secara realistis dalam pengaturan lengkap, dengan simulasi ledakan, tembakan, dan situasi penyanderaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan tantangan yang mungkin mereka hadapi selama operasi sebenarnya. Namun, bukan hanya pelatihan fisik yang dilakukan oleh petugas Yamam. Mereka juga menerima instruksi ekstensif dalam pengumpulan dan analisis intelijen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan informasi penting tentang potensi ancaman, merencanakan operasi, dan membuat keputusan dalam sepersekian detik dalam situasi tekanan tinggi. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menafsirkan intelijen adalah keterampilan penting yang membedakan Yamam dari unit lain. Selama pelatihan mereka, petugas terus dievaluasi dan didorong untuk meningkatkan kemampuan. Mereka berpartisipasi dalam simulasi realistis dan latihan tembakan langsung, di mana keterampilan mereka diuji di bawah pengawasan instruktur berpengalaman. Kesalahan tidak dianggap enteng, karena taruhannya tinggi dalam dunia kontraterorisme. Petugas Yamam harus mampu tampil sempurna, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Situasi yang menantang dan kacau. Program pelatihan dirancang untuk menciptakan tim yang kohesif dan sangat rampil. Petugas belajar untuk percaya dan mengandalkan satu sama lain, membentuk ikatan kuat yang sangat penting untuk keberhasilan di lapangan. Mereka mengembangkan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan lancar selama operasi. Penting untuk dicatat bahwa pelatihan Yamam bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali saja, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang berlanjut sepanjang karir seorang perwira. Mereka secara teratur berpartisipasi dalam kursus pelatihan lanjutan, menghadiri seminar dan loka karya, serta terus mengikuti perkembangan terkini taktik dan teknologi terbaru di bidang kontraterorisme. Komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan memastikan bahwa petugas Yamam selalu berada di garis depan dalam profesinya. Salah satu operasi paling signifikan dalam sejarah Yamam terjadi selama intifada kedua, periode kekerasan dan kerusuhan yang intens di Israel. Pada tahun 2006, Yamam berhasil menangkap Ibrahim, yang merupakan dalam bom Hamas yang bertanggung jawab atas banyak serangan terhadap warga sipil Israel. Operasi ini adalah hasil pengumpulan intelijen yang cermat dan koordinasi dengan Badan Keamanan Internal, Shin Bet Israel. Penangkapan Ibrahim tidak hanya mencegah serangan lebih lanjut, tetapi juga memberikan pukulan besar terhadap infrastruktur teroris Hamas. Pada tahun 2014, Yamam sekali lagi menunjukkan kemampuan mereka selama operasi pemecah gelombang. Operasi ini diluncurkan sebagai tanggapan atas penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel oleh militan Hamas. Bekerja sama dengan Korps Teknik Tempur Angkatan Pertahanan Israel, Yamam melakukan serangkaian operasi yang ditargetkan untuk melacak dan menghilangkan pelaku. Presisi dan koordinasi memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi para korban dan keluarga mereka. Prestasi operasional Yamam tidak luput dari perhatian. Unit ini telah menerima banyak penghargaan dari Komisaris Polisi Israel dan Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel. Penghargaan ini mengakui kinerja dan kontribusi mereka yang luar biasa terhadap keamanan nasional. Penghargaan ini merupakan bukti keberanian dan dedikasi unit pasukan Yamam. Syirat Matkal, unit pasukan khusus elit Angkatan Pertahanan Israel, terkenal dengan kehebatannya yang luar biasa. Kemampuan dan pelatihan yang ketat membuat para prajurit ini menjalani proses seleksi yang mencari individu terbaik dan tercerdas, yang menggabungkan kecerdasan, kebugaran fisik, dan ketahanan mental. Visi dibalik Syirat Matkal adalah untuk menciptakan kekuatan yang mampu melaksanakan misi yang hampir mustahil di manapun di dunia, dalam kondisi apapun. Program pelatihan untuk Syirat Matkal sangat melelahkan dan berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Program ini mencakup berbagai keterampilan dan disiplin yang memastikan bahwa para prajurit ini siap menghadapi situasi apapun yang mungkin mereka hadapi di lapangan, mulai dari kamuflase dan teknik tempur hingga patroli dan pembuangan bom. Setiap aspek peperangan tercakup dalam pelatihan mereka, termasuk navigasi, penembakan taktis, dan taktik pengintaian, yang juga merupakan komponen penting dari rezim pelatihan mereka. Salah satu aspek utama dari pelatihan Syirat Matkal adalah penekanan pada pengumpulan intelijen. Para prajurit ini dilatih untuk beroperasi di balik garis musuh, melakukan pengintaian mendalam untuk mendapatkan informasi strategis. Mereka terampil dalam mengumpulkan intelijen melalui berbagai cara, termasuk interogasi, pengawasan, dan analisis. Keahlian ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan informasi penting yang sangat krusial untuk keberhasilan misi mereka. Selain kemampuan pengumpulan intelijen, Syirat Matkal juga dilatih dalam operasi pencarian dan penyelamatan tempur. Mereka terampil dalam mengekstraksi dan mengevakuasi personel dari lingkungan yang tidak bersahabat, yang seringkali berada di bawah tembakan musuh yang intens. Kemampuan mereka untuk menafigasi melalui medan yang menantang dan memberikan bantuan medis dalam situasi tekanan tinggi, membuat mereka sangat berharga dalam misi penyelamatan. Kontra terorisme adalah bidang lain di mana Syirat Matkal unggul. Para prajurit ini dilatih untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh teroris dan kelompok ekstremis. Mereka menjalani pelatihan khusus dalam memerangi operasi penyelamatan Sandra dan melawan penembak Jitu dalam jarak dekat. Kemampuan mereka untuk merespons ancaman teroris dengan cepat dan tegas telah membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai salah satu unit kontra terorisme paling efektif di dunia. Syirat Matkal juga mencakup melakukan perburuan. Prajurit-prajurit ini terampil dalam melacak dan menangkap target bernilai tinggi yang sering beroperasi di lingkungan yang tidak bersahabat dan asing. Kemampuan mereka untuk mengumpulkan intelijen, menganalisis data, dan berkoordinasi dengan unit lain membuat mereka sangat efektif dalam menemukan dan menangkap individu yang berkepentingan dalam pelatihan. Kemampuan Syirat Matkal terus berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan sifat peperangan. Para prajurit ini menjalani pelatihan terus-menerus dan diharuskan untuk mendaftar selama 36 bulan tambahan untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di garis depan operasi khusus Israel. Kemampuan banyak tentara Syirat Matkal terus memegang posisi tidak hanya di dalam unit tersebut, tetapi juga di unit IDF lainnya, dengan memanfaatkan keahlian mereka untuk meningkatkan efektivitas militer secara keseluruhan sepanjang sejarahnya. Syirat Matkal telah terlibat dalam berbagai operasi tingkat tinggi yang berdampak signifikan pada IDF dan Israel secara keseluruhan. Mulai dari penyelamatan sandera hingga misi sabotase dan pengumpulan intelijen, unit ini secara konsisten menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk melindungi bangsa. Salah satu operasi paling terkenal dan berani yang dilakukan oleh Syirat Matkal adalah Operasi NTB pada tahun 1976. Misi tersebut diluncurkan untuk menyelamatkan 245 penumpang maskapai penerbangan yang disandera oleh teroris di Uganda. Operasi tersebut direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, dengan unit yang menyamar sebagai diktator negara untuk menyusup ke lokasi dan berhasil menyelamatkan sandera. Operasi NTB memamerkan kreativitas intelijen dan kemampuan unit yang tak tertandingi untuk beroperasi di bawah tekanan ekstrim, menarik perhatian dunia dan memperkuat reputasi Syirat Matkal sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Selain Operasi NTB, Syirat Matkal telah terlibat dalam banyak operasi lain yang banyak diantaranya tetap dirahasiakan. Keahliannya dalam pengumpulan intelijen dan pengintaian mendalam telah memungkinkan mereka untuk mengumpulkan informasi penting yang telah menentukan hasil dari berbagai konflik. Kemampuan mereka untuk beroperasi di balik garis musuh dan memperoleh intelijen strategis telah terbukti sangat berharga dalam memberikan IDF keuntungan yang signifikan. Dampak Syirat Matkal melampaui keberhasilan operasional yang dihasilkan unit tersebut. Banyak pemimpin militer dan politik berpangkat tinggi di Israel adalah lulusan Syirat Matkal. Mereka telah memegang posisi berpengaruh di IDF, pemerintah, dan sektor lain dari masyarakat Israel. Pelatihan dan pengalaman mereka dalam Syirat Matkal telah membekali mereka dengan keterampilan dan kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk unggul di bidangnya masing-masing. Syayetet 13 Setelah kemerdekaan Israel pada tahun 1948, kebutuhan akan unit komando Angkatan Laut khusus menjadi jelas. Yohai Benun, seorang pahlawan Israel dan komandan ke-6 Angkatan Laut Israel, menyadari kebutuhan ini dan mengambil inisiatif untuk menciptakan kekuatan yang kemudian menjadi legendaris. Syayetet 13 didirikan pada tahun 1949. Syayetet 13 dibentuk dengan orang-orang yang diambil dari jajaran Paliam, cabang Angkatan Laut Palmaj, kekuatan tempur elit Haganah. Orang-orang ini dipilih karena keterampilan luar biasa mereka, kecakapan fisik, dan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk tujuan keamanan Israel. Sejak awal berdirinya, Syayetet 13 beroperasi di bawah selubung kerahasiaan. Keberadaannya pada awalnya merupakan rahasia negara, dan para anggotanya mengenakan lambang Angkatan Laut Israel yang menyembunyikan identitas dan tujuan mereka yang sebenarnya. Kerahasiaan ini sangat penting untuk keberhasilan misi mereka, memungkinkan mereka untuk beroperasi secara diam-diam dan menangkap musuh-musuh mereka yang lengah. Namun, tahun-tahun awal Syayetet 13 bukannya tanpa tantangan. Unit ini menghadapi keterbatasan ukuran dan anggaran yang membatasi kemampuan dan sumber dayanya. Meskipun ada keterbatasan ini, para anggota Syayetet 13 bertekad untuk membuktikan kemampuan mereka dan membuat dampak yang signifikan. Ujian besar pertama mereka terjadi pada krisis Suez tahun 1956. Syayetet 13 dipanggil untuk melakukan misi pengintaian dan kampanye darat, mengumpulkan intelijen penting dan memberikan dukungan kepada pasukan Israel. Keberanian dan kecerdikan mereka dalam menghadapi kesulitan membuat mereka mendapatkan penghormatan dari rekan-rekan prajurit mereka dan menyiapkan panggung untuk pencapaian masa depan. Seiring dengan perkembangan Syayetet 13, mereka berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka dan belajar dari yang terbaik. Mereka memulai program pelatihan dengan komando marinir Perancis yang terkenal karena keahlian mereka dalam perang amfibi. Kolaborasi ini mengizinkan Syayetet 13 untuk mempelajari taktik dan strategi baru yang akan terbukti sangat berharga dalam operasi masa depan mereka. Selama periode ini, Syayetet 13 juga mengadopsi lambang kelelawar khas mereka yang melambangkan ketangkasan, sembunyi-sembunyi, dan kemampuan untuk menimbulkan ketakutan di hati musuh-musuh mereka. Lambang ini menjadi simbol kesatuan dan tujuan bersama, menanamkan rasa kebanggaan dan persahabatan di antara para anggota unit. Tahun-tahun awal Syayetet 13 ditandai dengan ketangguhan, tekat, dan upaya tanpa henti untuk mencapai keunggulan. Meskipun ada tantangan yang mereka hadapi, para anggota Syayetet 13 membuktikan berkali-kali bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, karena komitmen mereka yang tak tergoyahkan terhadap keamanan Israel dan kesediaan mereka untuk melampaui panggilan tugas. Hal ini menjadikan mereka sebagai tentara paling berbahaya di militer Israel. Syayetet 13 terus membuktikan nilai mereka ketika mereka dipanggil untuk memainkan peran penting dalam beberapa perang dan konflik Israel yang paling kritis. Operasi berani dan pencapaian luar biasa mereka memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu unit pasukan khusus paling tangguh di dunia. Selama perang enam hari pada tahun 1967, Syayetet 13 ditugaskan untuk menetralisir armada musuh dan melakukan serangan yang berani. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu kemampuan angkatan laut musuh dan mengamankan perbatasan maritim Israel dengan keterampilan mereka yang tak tertandingi dalam peperangan amfibi dan kemampuan mereka, untuk menyerang dengan cepat dan diam-diam. Mereka menjalankan misi mereka dengan presisi dan efisiensi. Tindakan mereka memainkan peran penting dalam keberhasilan keseluruhan perang yang melumpuhkan pasukan angkatan laut musuh dan memastikan dominasi Israel di laut. Pada tahun-tahun berikutnya, Syayetet 13 memperlihatkan aksi ekstensif dalam Perang Atrisi, konflik yang berkepanjangan antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya. Ini menuntut ketahanan, akal, dan tekat yang tak tergoyahkan. Syayetet 13 melakukan banyak operasi komando, termasuk penggerebekan, operasi penambangan, patroli maritim, dan misi sabotase. Kemampuan mereka untuk beroperasi di lingkungan yang tidak bersahabat, mengumpulkan intelijen, dan menyerang jantung pertahanan musuh menjadikan mereka aset yang sangat diperlukan bagi militer Israel. Selama Perang Yom Kippur pada tahun 1973, Syayetet 13 sekali lagi membuktikan infiltrasi mereka dengan memasuki pelabuhan-pelabuhan Mesir di bawah naungan kegelapan. Mereka menetralisir kapal-kapal musuh, dan mengganggu jalur pasokan musuh. Tindakan berani mereka di balik garis musuh, memberikan pukulan telak bagi angkatan laut Mesir, dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pasukan Israel. Kemampuan Syayetet 13 untuk beroperasi secara diam-diam dan melakukan serangan misi berisiko dengan presisi memamerkan keterampilan luar biasa dan komitmen teguh mereka terhadap keamanan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, Syayetet 13 telah berada di garis depan operasi kontraterorisme selama Intifada II. Mereka memainkan peran penting dalam memerangi infrastruktur teror Palestina di Gaza dan tepi barat. Keahlian mereka dalam pengumpulan intelijen, peperangan perkotaan, dan serangan presisi menjadikan mereka pasukan yang tangguh melawan mereka yang berusaha menyakiti warga sipil Israel. Tindakan mereka tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga memastikan keselamatan dan keamanan rakyat Israel. Dengan dedikasi dan keberanian yang luar biasa, mereka terus beroperasi dalam situasi yang penuh risiko, berkomitmen untuk melindungi masyarakat mereka. Sebagai penutup, mari kita renungkan keberanian yang ditunjukkan oleh pasukan-pasukan ini yang berjuang dalam bayang-bayang untuk menjaga ketenangan dan keamanan. Terima kasih telah menonton. Jangan lewatkan part 2, di mana kita akan membahas lebih lanjut tentang pasukan khusus Israel dan tantangan yang mereka hadapi. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!